Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Agusti Maulidiyah, perawat ahli pertama di unit kerja Ruang Rawat Inap Gerute, RSUD Tepuman, Kabupaten Acah Jaya. Saya merupakan peserta Latsar CPNS golongan 3, Angkatan 10 Formasi Umum tahun 2022. Di video kali ini, saya akan memanfaatkan kegiatan aktualisasi saya di Ruang Rawat Inap, Penunggu, RSUD Tepuman, Kabupaten Acah Jaya dengan judul Optimalisasi Pengkajian Keperawatan Terkait Penerimaan Pasien Baru Melalui Media Edukasi Flashcard di Ruang Rawat Inap Gerute, UPTD, RSUD Tepuman, Kabupaten Acah Jaya. Kegiatan 1 Melakukan konsultasi dengan mentor tentang rencana pelaksanaan kegiatan. Nilai peran dan kedudukan ASN yang terkandung dalam kegiatan ini yaitu Smart ASN dan Manajemen ASN. Saya meminta arahan dari mentor tentang aktualisasi yang akan saya lakukan dan meminta izin secara alisan maupun tulisan. Nilai dasar yang muncul adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, kolaboratif, harmonis, adaptif, dan loyal. Membuat alur kerja penerimaan pasien baru Media alur kerja penerimaan pasien baru didesain dengan menggunakan aplikasi Kanfa. Selanjutnya, media alur kerja penerimaan pasien baru yang telah didesain dikonsultasikan kepada mentor untuk mendapatkan bimbingan dan arahan. Setelah proses konsultasi, media alur kerja penerimaan pasien baru dicetak dalam bentuk poster. Nilai peran dan kedudukan ASN yang terkandung dalam kegiatan ini yaitu Smart ASN dan Manajemen ASN. Nilai dasar yang muncul adalah berorientasi pelayanan, kompeten, akuntabel, harmonis, adaptif, dan loyal. Kegiatan 3 Membuat media flashcard penerimaan pasien baru Media flashcard penerimaan pasien baru didesain dengan menggunakan aplikasi Kanfa. Selanjutnya, media flashcard yang telah didesain dikonsultasikan kepada mentor untuk mendapatkan bimbingan dan arahan. Dan selanjutnya, mencetak media flashcard penerimaan pasien baru dalam bentuk kartu. Nilai peran dan kedudukan ASN yang terkandung dalam kegiatan ini yaitu Smart ASN dan Manajemen ASN. Kegiatan 4 Membuat kesepakatan bersama perawat tentang cara penerimaan pasien baru Sebelum membuat kesepakatan, para pemasa jawab diberikan lembaran retes terlebih dahulu. Nilai peran dan kedudukan ASN yang terkandung dalam kegiatan ini yaitu Smart ASN dan Manajemen ASN. Nilai dasar yang muncul adalah Berorientasi pelayanan, kompeten, akuntabel, kolaboratif, harmonis, adaptif, dan loyal. Edukasi, memperhatikan pelaksanaan penerimaan pasien baru. Nilai peran dan kedudukan ASN yang terkandung dalam kegiatan ini yaitu Manajemen ASN dan Smart ASN. Nilai dasar yang muncul adalah Berorientasi pelayanan, kompeten, akuntabel, harmonis, adaptif, dan loyal. Pada kegiatan ini, peserta memberikan edukasi pasien baru menggunakan media Kleska yang sebelumnya peserta mengkaji kondisi pasien ataupun keadaan pasien. Selanjutnya, setelah kondisi pasien tenang, peserta memberikan edukasi terkait orientasi pasien baru dengan menggunakan media Kleska. Kegiatan 6 Evaluasi pelaksanaan penerimaan pasien baru Nilai peran dan kedudukan ASN yang terkandung dalam kegiatan ini yaitu Smart ASN dan Manajemen ASN. Nilai dasar yang muncul adalah Berorientasi pelayanan, kompeten, akuntabel, kolaboratif, harmonis, adaptif, dan loyal. Pada kegiatan ini, peserta mengumpulkan data post-test dari teman si jawat. Selanjutnya, peserta mengolah data antara data pre-test dan post-test untuk melihat perubahan perilaku pada pelaksanaan penerimaan pasien baru di ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Maudidah. Saya perawat guru-guru T. Untuk kegiatan aktualisasi penerimaan pasien baru, sangat bermanfaat bagi kami perawat, khususnya di uang guru T. Semoga kedepannya bisa ditingkatkan kembali untuk kedepannya. Diharapkan untuk memaksimalkan sebagaimana yang terbaik lah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.